assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel dosen farmasi cantik hari ini saya akan membahas tentang GLP atau good laboratory practice yang nanti akan bermanfaat bagi teman-teman atau adik-adik sekalian dalam melakukan praktek di lab yang benar nah sebelumnya jangan lupa subscribe ya like dan komen mungkin kalau kalian ada pertanyaan yuk kita bahas apa itu GLP jadi GLP itu merupakan praktek laboratorium yang baik berdasarkan berbagai masalah seperti yang pertama adalah organisasi laboratorium maksudnya bagaimana di dalam laboratorium itu ada struktur organisasinya mungkin mulai dari kepala laboratorium kemudian anggotanya bisa dari wakil wakil kepala laboratorium kemudian laboran kemudian mungkin dosen dosen kalau misalnya di industri farmasi berarti dari kepala yang ada di lab itu sendiri ya atau bisa manajernya misalnya juga kemudian dibawahnya para apotekera nah terus selanjutnya masalah manajemen nah masalah manajemen ini bagaimana di dalam lab itu bisa ter manage atau teratur ya atau bisa diatur sesuai dengan pekerjaan atau tanggung jawab semestinya terus selanjutnya masalah personal masalah personal ini terkait dengan yang ada di dalam lab itu sendiri ya baik yang analisnya apotekernya atau orang-orang yang berada masuk di dalam lab terus fasilitasnya jadi fasilitasnya itu harus sudah memenuhi syarat kalau misalnya di Indonesia sesuai dengan CPOP kemudian peralatannya jadi peralatannya itu harus baik atau valid ketika digunakan sehingga dia bisa menganalisa suatu zat dengan tepat kemudian operasi nah di dalam lab itu ada kegiatan operasional yang perlu di tata ya terkait dengan pembagian tugasnya masing-masing terus validasi metode nah karena banyak sekali metode yang digunakan untuk analisa maka permasalah validasi ini harus dilakukan supaya apa datanya yang diukur itu adalah data yang benar atau data yang diperlui itu adalah data yang benar terus masalah jaminan kualitas jadi di lab itu harus memenuhi syarat kualitas semuanya sudah terstandar sesuai dengan peraturan kalau sudah semuanya jangan lupa ada proses pencatatan karena kalau kita melakukan sesuatu maka memperoleh hasil maka itu semuanya harus dicatat terus definisi yang B adalah GLP itu kumpulan aturan prosedur operasi dan praktek yang dilakukan maksudnya jadi di dalam GLP itu ada berbagai macam aturan supaya apa harus diatur ya semuanya prosesnya terstandar kemudian prosedur operasi atau SOP jadi SOP ini digunakan untuk sebagai langkah dalam melakukan analisa ya kalau misalnya itu prosedur operasinya tentang analisa kalau yang lain ya prosedur alat prosedur tahapan pencucian alat nah itu bisa digunakan untuk menjamin bahwa semua yang ada di situ itu dapat diulang oleh orang lain secara tepat makanya harus ada prosedurnya terus yang praktek dilaporkan itu nanti setiap langkah kerja yang dilakukan itu harus dilaporkan untuk GLP ini dibentuk oleh organisasi tertentu yang dianggap wajib untuk memastikan kualitas dan kebenaran dalam hasil yang dihasilkan oleh laboratorium jadi GLP ini digunakan untuk menjamin semua hal yang terjadi di dalam laboratorium itu adalah benar atau valid gitu nah tujuan GLP sendiri adalah memastikan bahwa setiap langkah analisis adalah benar kemudian ditetapkan oleh badan-badan di seluruh dunia seperti organisasi untuk kerjasama ekonomi dan pembangunan contohnya OECD atau organisasi yang untuk menstandarkan atau untuk standarisasi adalah ISO organisasi internasional untuk standarisasi nah elemen apa saja yang ada di dalam GLP itu adalah yang pertama SOP atau Standard Operational Procedure yang kedua adalah unit penjaminan mutu kita bahas satu persatu ya jadi SOP ini berisi tentang rincian kegiatan yang dilakukan oleh laboratorium jadi ada tahap semua tahapannya itu dilakukan di dalam lab itu namanya SOP kalau misalnya SOP tentang pembersihan alat berarti itu adalah tahapan-tahapan dari persiapan alat sampai dia dibersihkan menjadi bersih ya kemudian dia harus mengikuti SOP itu terus ini ada contohnya adalah teknik reparasi sampel jadi langkah-langkah dalam melakukan sampel sebelum memperlakukan ya memperlakukan sampel sebelum dianalisa apakah dibuat larutan atau bagaimana terus metode analisa nah ini metode analisa ini metode yang digunakan untuk analisis dari sampel terus pemeliharaan instrumen karena kita memiliki banyak instrumen di dalam lab maka perlu dilakukan SOP untuk maintenance dari instrumen terus kalau sudah diarsip harus ada pengarsipan bagaimana SOP tentang pengarsipan ataupun pencatatan karena kita kan melakukan kegiatan itu sesuai dengan SOP maka harus diarsipkan atau dicatat hasil dari kegiatan itu dan yang lain sebagainya terus untuk prosedur analisa sampelnya harus tetap rinci jadi semua SOP nya itu harus jelas dan rinci kemudian diikuti dan disediakan analis laboratorium atau teknisi jadi di SOP itu harus diikuti dari semua elemen yang ada di lab isianya lebih rinci dan metode yang dikembangkan jadi SOP itu bisa dikembangkan sesuai dengan bisa dari tingkat pelatihan kalau misalnya ada pelatihan masing-masing personal dan pengalaman itu SOP nah sedangkan HUA sendiri dia quality assurance dia bersifat independen tanpa pengaruh dari orang lain jadi kebijakan dia itu berdasarkan hal-hal yang terkait dengan proses tanpa andanya pengaruh dari baik atasan mungkin manajer ataupun pemilik industri farmasi itu HUA terus tujuannya dia memastikan praktek laboratorium yang baik dan diimplementasikan salah satunya HUA ini berperan dalam pembuatan SOP maka apa yang dibuat di dalam SOP itu harus dipastikan itu dipakai oleh semua yang terlibat di dalam lab kemudian bertanggung jawab dalam menerapkan prosedur kualitas dan menilainya kalau sudah ada SOP nya berarti tahapan prosedurnya bisa dilakukan nah kalau sudah dilakukan maka apakah semua yang terlibat di lab itu memenuhi kualitas atau tidak maka yang menilainya adalah HUA kemudian dia juga melakukan audit laboratorium dari waktu ke waktu jadi ini sebagai HUA ini sebagai auditor internal kalau misalnya berada di industri farmasi ataupun di rumah sakit mungkin ini saya bahas banyak sekali yang contohnya ada di industri farmasi ya mungkin karena saya pernah bekerja di industri farmasi oke kalau misalnya ada pertanyaan jangan lupa masukkan di bawah ya di kolom komentar kemudian follow IG saya ya at Anita Puspawi ataupun di Facebook saya Anita Puspawi Giana ya kalau masih bingung kalian boleh berikan tulis ya terima kasih atas partisipasinya terima kasih atas sudah mendengarkan penjelasan saya saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati